Dan setiap kita yang akan mendengar firman Tuhan sama-sama katakan Amin Haleluya saudara di presidak dan duduk Puji Tuhan saudara kalau malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini Semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik Ada yang belum kenal mungkin, karena memang saya tidak terkenal saudara Nama saya Rusdi Jadi saya dipercaya oleh Tuhan untuk melayani, mengembalakan sebuah gereja yang berada di kota Campbell Sabat Campbell Town Beberapa sudah kenal, tetangga kami ya, Mak Jonatan Dan saya bersyukur kalau saya bisa ada di tempat ini Terima kasih Pak Willy dan Ibu Tenuli yang sudah memiliki percayaan kepada saya Terima kasih juga untuk tim musik yang sudah melayani Dan saya terus terang kagum dengan keluarga Pak Jonatan Khususnya anak-anaknya Ken dan Sorry Saya tadi ngobrol sama Pak Hari Pak Hari juga bilang it's very rare katanya Anak-anak bisa terus ikut dengan orang tuanya Ini satu anugerah yang sangat luar biasa Saya kagum sekali Karena kami juga melayani, tapi masih belum seperti ini Anak-anak Bajanata Oke, puji Tuhan Tadi saya sudah nge-set GPS dengan alamat yang benar, saudara Sepuluh Mekabe ini ya, Mekabe Street, Sinclair Tapi saya, terus ya, saya dibawa ke tempat yang lain Sama-sama nomor sepuluh Lalu saya lihat kok tidak ada tanda-tanda Ada sebuah persekutuan Tidak ada mobil Saya tunggu, punya tunggu Saya pikir, apa orang Indonesia biasa terlambat Biasa jab karet ya Saya tunggu sampai seperempat jam, saudara Saya ketok-ketok, untung tidak ada yang keluar Dan setelah saya pikir-pikir, wah ini saya salah mungkin Saya lihat jalannya ternyata keliru Tapi bersyukur saya tidak terlambat datang di tempat ini Puji Tuhan Saudara, seperti juga tema yang diberikan kepada kita semua Yaitu memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Satu pertanyaan, mengapa manusia itu mati, saudara Mengapa manusia itu mati Mungkin saudara banyak jawaban Atau kalau ada yang mau jawab, boleh Mengapa manusia itu mati, saudara Harus mati Kita relax saja Kalau ada yang jawab, silahkan, saudara Mengapa manusia harus mati Harusnya manusia kan tidak mati Boleh ada yang jawab Supaya lebih relax Jangan tanda boleh jawab Mengapa manusia harus mati Ada yang tolong jawab, satu saja Seperti Biji itu harus mati dulu Biji harus mati dulu Jadi semua yang bertumbuh Ada saatnya mati Ada saatnya mati Oke Pak Ada lain lagi Sudah umur ya Jadi ada umurnya Semua ada umurnya Sampai di umurnya selesai Sudah Tapi pertanyaannya kenapa Kenapa sudah umur Kenapa yang bertumbuh harus mati Tentu kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia tidak mati Tuhan menciptakan manusia tidak mati Tuhan adalah Tuhan yang Pencipta yang ajaib Pencipta yang luar biasa Bukan seperti manusia Manusia Sekarang banyak produk China Ya Teman saya Orang Inggerben Baru-baru beli mesin Dia pengusaha baso Setelah sampai mesinnya Dijalanin ternyata basonya Enggak bulat Sudah Tapi lonjong-lonjong Nanti kadang pelot Akhirnya enggak dipakai Belum waktunya pun sudah Enggak dipakai Tapi Tuhan adalah Tuhan yang Luar biasa yang tidak mungkin Ciptaannya itu bisa mati Seharusnya Tapi kenapa mati Kita tentu tahu Mati karena Dosa Ya Karena Adam dan Hawa Berbuat dosa Sehingga terjadilah Sebuah kematian Kalau tidak Tentu saja Adam dan Hawa Tidak akan mati Ya Karena ciptaan Tuhan itu Pasti sempurna Tapi Tuhan mengendaki Kemudian manusia itu mati Ya Ini bicara kematian Karena Kematian Yesus Sehingga di kejadian 3.22 Setelah Manusia jatuh dalam dosa Tuhan berfirman Sesungguhnya Manusia itu telah menjadi Seperti salah satu dari kita Tahu tentang yang baik Dan yang jahat Maka sekarang Jangan sampai Ia mengulurkan tangannya Dan mengambil pula Dari buah pohon kehidupan itu Dan memakanya Sehingga ia hidup Untuk selama-lamanya Setelah Manusia jatuh dalam dosa Tuhan tidak menghendaki Manusia hidup selama-lamanya Karena apa Saudara Karena Kita jawab sendiri Saudara Kalau manusia tidak mati Ya Maka Yang pertama ya Yang pertama Manusia itu akan mengalami Kesengsaraan Akibat dosa selama-lamanya Di dunia ini Baru-baru saya Besuk Satu Bapak yang Sekarang sudah meninggal Dua hari lalu Waktu Bapak ini Dalam kondisi yang Paliatif ya Kondisi yang mendekati Kematian Harus dipindahkan Ke ruang Paliatif Ya Tahu ya Ruang paliatif ya Tapi ternyata Tidak bisa Karena apa? Karena ruang Paliatifnya penuh Saudara Bayangkan Sudah mendekati Kematian Tapi belum Mati Sehingga penuh Ranjamnya Ya Dunia akan penuh Dengan orang-orang Yang sekarat Dan tidak akan Mati-mati Itu bisa dibayangkan Sehingga Tuhan Begitu baik Dia Membuat manusia Tidak hidup Selama-lamanya Ya Ada satu Orang tua Di kampung kami Saya berasal Dari sebuah kota kecil Di Tegal Tapi saya di kampungnya lagi Orang itu Berusia 104 tahun Dan kondisinya sehat Tidak paliatif Saudara Tapi Dalam kondisi yang sehat Itu pun Dia kepengen mati Setelah ditanya Kenapa kepengen mati Karena bosan Saudara Ya Rupanya Orang sudah terlalu tua Walaupun sehat Dia bisa bosan Bosan hidup Karena waktu Bicara sama Anak-anaknya pun Tidak nyambung Saudara Bicara sama cucunya Lebih-lebih lagi Cucunya main game Dia tidak tahu game apa Jadi bosan Kesepian Lonely Dan Baik juga Kalau kemudian Dia meninggal Jadi Baik kalau Tuhan Katakan Jangan sampai Manusia hidup Untuk selama-lamanya Itulah jawaban Mengapa manusia Harus mati Tapi sekarang Pertanyaannya Mengapa Yesus pun Harus mati Mengapa Yesus kita Yang katanya Tuhan Harus mati Itu pun Ada jawabannya Dan saya percaya Jawabannya Tidak akan sama Dengan Alasan Mengapa Manusia harus mati Malam hari ini Saya ingin Sharing bersama-sama Merenungkan Mengapa Yesus harus mati Yang saya temakan Sharing kita Makna Kematian Yesus Dari jawaban itu Kita Melihat Ada satu arti Mengapa Yesus harus mati Yang pertama 1 Petrus 1.18 Mengatakan demikian Sebab kamu tahu Bahwa kamu telah ditebus Dari cara hidupmu Yang sia-sia Yang kamu warisi Dari nenek moyangmu Itu bukan dengan Barang yang fana Bukan pula dengan Perak atau emas Melainkan dengan Darah yang mahal Yaitu Darah Kristus Yang sama Seperti darah Anak domba Yang tak bernoda Dan tak bercacat Jelas yang pertama Alasannya adalah Pengampunan Tanpa darah Yesus Kita tidak mungkin Diampuni Hanya satu-satunya Cara untuk Mengampuni Dosa manusia Untuk Mengembalikan Gambar Manusia Yang tadinya Seperti gambar Allah Hanya satu-satunya Dengan darah Yesus Petrus mengatakan Tidak mungkin Dengan Emas dan Perak Sekaya Apapun Orang di dunia ini Katakan Konglomerat Di Indonesia Yang kita kenal Dulu Lim Suilyong Sekaya Apapun Dia tidak akan Bisa Membeli Pengampunan Membeli Keselamatan Karena Alkitab Konsep Yang ditulis Di Alkitab Adalah Darah Yesus Yang hanya Bisa Mengampuni Dosa kita Jadi yang pertama Adalah Pengampunan Semua manusia Semua manusia Bergosa Dan semua Manusia Diberi Warisan Dosa Ada orang yang Bila gini Bayi itu Seperti Kertas putih Kita suka Dengar gitu kan Tidak ada Dosa Itu tidak Benar Saudara ya Bayi yang baru Pertama kali Menghirup udara Di Dunia ini Pun Berdosa Karena Dikatakan Ada warisan Dosa Jadi Hanya Darah Yesus Yang bisa Menghapus Seluruh Dosa Manusia Ada Satu orang Yang Mengatakan Demikian Yang penting Saya baik Hidup Saya baik Pasti Masuk Sorga Itu Agak Ceroboh Kalau orang Punya Pengertian Seperti Itu Karena Sorga Adalah Tempat Kudus Ya Orang Yang Kesorga Hanya Orang Yang kudus Orang Yang Baik Belum Belum Dikuduskan Belum Kudus Jadi Orang Baik Tidak Bisa Masuk Sorga Kecuali Kemudian Oleh Darah Yesus Dia Dikuduskan Saudara Saya Punya Anti Yang Sangat Baik Saudara Sangat Baik Baiknya Bukan Main Dan Dia Begitu Bangganya Dengan Kebaikannya Pada Akhirnya Dia Masuk Sorga Karena Apa Pada Saat Dia Yang Terakhir Kalinya Pada Saat Nafasnya Mulai Satu Satu Kami Datang Dan Kami Mulai Memperkenalkan Yesus Ke Antikami Dan Ini Anugerah Luar Biasa Memang Benar Orang Baik Bisa Masuk Sorga Tapi Melalui Satu Jalan Itu Pada Saat Nafas Satu Persatu Ditawarkan Maukah Kamu Terima Yesus Dan Puji Tuhan Antikami Kemudian Menganggukan Kepala Dan Dia Terima Yesus Tidak lama Kemudian Dia Meninggal Hal Yang Sama Waktu Bapak Yang Saya Ceritakan Tadi Yang Harusnya Dipindahkan Kepali Atif Waktu Kami Tiga Hari Sebelum Bapak Ini Meninggal Dipanggil Tuhan Saya Minta Dia Panggil Nama Yesus Karena Semua Sudah Dicabut Kondisi Lemah Sekali Ngomong Sudah Susah Tapi Waktu Saya Bilang Sebut Nama Yesus Dia Bilang Yesus Dan Saya Percaya Dia Sudah Ada Dalam Kerajaan Sorga Sekarang Puji Tuhan Karena Dia Menyebut Nama Yesus Karena Dia Tahu Bahwa Hanya Darah Yesus Yang Bisa Menguduskan Dosanya Itu yang Pertama Saudara Mengapa Yesus Mati Untuk Menebus Dosa Kita Dosa Manusia Tapi Ada Dua Alasan Lain Saya Tidak Terlalu Banyak Yang Yang Kedua Kebangkitan Kalau Yesus Tidak Mati Yesus Tidak Mati Tidak Ada Kebangkitan Kalau Yesus Hidup Tidak Ada Cerita Bahwa Yesus Bangkit Yohana 11 25 Mengatakan Demikian Akulah Kebangkitan Dan Hidup Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Akan Hidup Walaupun Ia Sudah Mati Dan Setiap Orang Yang Hidup Dan Percaya Kepadaku Tidak Akan Mati Selama Lamanya Percayakan Engkau Akan Hal Itu Yesus Satu Kali Pada Saat Perjalanan Menuju Satu Kampung Dimana Lazarus Sudah Mati Dia Ingin Membangkitkan Lazarus Tapi Marta Tidak Percaya Bahwa Orang Mati Bisa Bangkit Dan Disitu Yesus Menyatakan Akulah Kebangkitan Dan Hidup Akulah Kebangkitan Dan Kehidupan Yang Artinya Ada Kuasa Kebangkitan Dan Kuasa Yang Menghidupkan Pada Yesus Dan Hanya Orang Yang Percaya Bisa Mengalami Kebangkitan Dan Hidup Banyak Orang Yang Takut Mati Sudara Kalau Saya Tanya Satu Persatu Jawabannya Bisa Dua Ada 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 Bisa Mengatakan Enggak Saya Tidak Takut Mati Kalau Saya Boleh Minta Angkat Tangan Malam Hari Ini Adakah Yang Takut Mati Boleh Angkat Tangan Ken Ada Takut Mati Takut 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 Itu kebanyakan Orang Ada Satu Teman Saya Katakan Paling Enak Mati Sakit Jantung Katanya Gak Usah Cancer Langsung Mati Katanya Tapi Yang Ditinggal Susah Yang Ditinggal Kaget Ada Yang Takut Mati Gak Artinya Gak 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 Yang Takut Mati Yakin Yakin Gak Di tempat Kami Ada Satu Dokter Yang Juga Melayani Dokter Ini Cukup Unik Saudara Kalau Ada Yang Bertanya Atau Berkonsultasi Tentang Penyakit Selalu Dijawab Di akhir Dengan Gak Usah Takut Mati Mati Masuk Sorga Dan Orang Yang Bertanya Tentu Orang Yang Sedang Was-was Wah Penyakit Saya Ini Akan Membawa Kematian Atau Tidak Eh Malah Dijawab Gak Usah Takut Mati Jadi Seringkali Orang Gak Mau Tanya Sama Dia Karena Nanti Dibilang Suruh Mati Malah Tapi Kalau Kita Melihat Bahwa Ada Kebangkitan Sesudah Kematian Tentunya Kita Tidak Perlu Takut Mati Sebab Mati Adalah Justru Awal Daripada Kehidupan Yang Sesungguhnya Dan Hanya Yesus Yang Bisa Membangkitkan Kita Waktu Yesus Datang Yang Kedua Kali Waktu Dia Di Awan Awan Belum Sampai Di Bumi Kakinya Maka Alkitab Menyatakan Orang Orang Mati Akan Bangkit Kuburan Terbuka Kemudian Dia Akan Menyatu Dengan Rohnya Dan Bersama Sama Dengan Yesus Di Awan Awan Kemudian Kita Yang Masih Hidup Mudah Mudahan Masih Hidup Saat Itu Kita Akan Di Ubahkan Menjadi Tubuh Kebangkitan Dan Kita Akan Bersama Sama Sehingga Kita Tidak Perlu Takut Mati Memang Benar Siken Caranya Tapi Cara Tuhan Kita Tidak Tahu Kita Tidak Tahu Caranya Tuhan Ada Orang Yang Nyebrang Jalan Bisa Mati Cara Tuhan Macem Macem Kita Tidak Bisa Pilih Jadi Alasan Yang Kedua Adalah Yesus Mati Supaya Ada Kebangkitan Supaya Kita Tahu Bahwa Satu Kali Kelak Kita Bisa Bangkit Seperti Yang Dicontohkan Oleh Yesus Kalau Tidak Ada Contohnya Kalau Yesus Tidak Pernah Mati Dan Bangkit Kita Bisa Ragu Ragu Saudara Apa Iya Orang Orang Saduki Ragu Apa Iya Orang Bisa Dibangkit Tapi Kalau Yesus Sudah Mati Dan Kemudian Sejarah Mencatat Bahwa Dia Bangkit Dan Hidup Lagi Maka Kita Punya Iman Yang Teguh Satu Kali Kelak Kita Juga Bangkit Amen Saudara Yang Ketiga Yang Terakhir Saudara Mengapa Yesus Harus Mati Seharusnya Tanpa Mati Pun Dia Bisa Menyelamatkan Kita Katakan Dengan Darah Ya Darahnya Sudah Memenuhi Syarat Untuk Bisa Mengabungi Dosa Kita Tapi Dia Harus Mati Yang Ketiga Adalah Ada Perintah Agung Ada Perintah Buat Kita Matius 28 Ayat 18 Yang Terkenal Mengatakan Demikian Yesus Mendekati Mereka Dan Berkata Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Sorga Dan Di Bumi Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Zaman Saudara Kalau Yesus Tidak Mati Kalau Yesus Masih Hidup Sampai Saat Ini Saudara Dan Saya Tidak Akan Melakukan Apa Apa Tidak Ada Persekutuan Tidak Dik Yesus Sudah Cukup Untuk Bisa Membuat Orang Bertobat Tapi Yesus Berbeda Dia Mau Mati Supaya Saudara Dan Saya Bisa Dilibatkan Dalam Proyek Keselamatan Dunia Tanpa Yesus mati Tanpa dia pulang ke sorga Dia Kita akan nganggur sodara Dan jangan katakan nganggur enak Oh kalau gitu enak dong seharusnya Kalau Yesus sampai saat ini ada Kita gak usah ngapa-ngapain Gak usah capek-capek Tapi ada satu hal yang sodara Sangat-sangat rugi Yaitu sodara tidak mendapatkan Apa-apa saat sodara bertemu Yesus di sorga Sodara yang melayani Sekali lagi saya Kagum ya Kepada sodara-sodara Kepada Jonathan family Apa yang kalian lakukan Apa yang sodara lakukan dengan tulus hati Dengan sungguh-sungguh Itu tercatat di sorga Sorga mengatakan ada makota Kita punya makota yang berbeda Kita punya anugrah yang berbeda Punya reward yang berbeda Dan Tuhan mau Pada saat kita hidup dalam kekekalan Kita mendapati Kita punya makota Kita punya reward Kita punya anugrah Dan untuk itu Maka Tuhan mau mengestafetkan Projek ini Kepada sodara dan saya Itulah mengapa Mengapa Yesus mati Ada seorang ibu yang beragama muslim Baru-baru pulang haji Dan ketemu saya sodara Dan saya Sangat Kepengen tahu Karena banyak kesaksian Orang bertemu Tuhan di Kaabah sodara ya Banyak muslim leader yang Di Indonesia Yang ketemu Yesus Kemudian bertobat Nah saya kepengen dengar cerita ibu ini Ibu ini ceritanya banyak sodara Saya tanya Kamu ketemu Isa gak? Saya pakai bahasa dia Isa kamu Saya gak bilang ketemu Yesus ya Ketemu Isa gak? Terus dia bilang begini Oh Saya cuma lihat kuburannya Waduh saya kaget Waduh ada kuburan Yesus gitu ya Dia katakan Iya Jadi ini kuburan Nabi Muhammad Sebelah kirinya Temannya Sebelah kanan temannya Terus ada satu kuburan lagi Kuburan Isa Dan kuburan itu kosong Karena katanya Kalau Isa datang yang kedua kali Dia tahu Dia ngerti Bahwa Yesus akan datang kedua kali Itu akan masuk Ke kuburan itu Waduh saya bilang ini lain lagi nih ceritanya ya Dan setelah dikubur Dia akan Bangkit lagi Sangat disayangkan Kepercayaan dia Tidak memberikan Satu makna Bahwa Yesus pernah mati Yang punya arti yang sangat besar Dia katakan Yesus gak mati kan Yesus dilarikan Isa dilarikan ke sorga Yang disalim adalah Judas Itu pengertian mereka Seolah-olah Mengagungkan Isa Mengagungkan Yesus Bahwa dia sebagai Nabi Tidak boleh mati Tidak boleh disalim Terlalu hindak Seolah-olah Hebat Saudara Pengertian itu Seolah-olah Mengagungkan Tuhan Tapi pada dasarnya Mereka tidak tahu Bahwa arti Kematian Yesus Sangat besar Buat Saudara dan saya Buat kita semua Sayang Mereka cuma mengenal Isa yang dilarikan Kemudian nanti akan mati Dan ada satu tambahan lagi Padahal dia ketemu Yesus Saudara Tapi dia gak mengaku Ketemu Yesus Karena waktu itu dia Dicepit antara banyak orang Diinjak-injak Waktu memutari ke Abah Dikatakan Seperti lautan manusia Dia bilang Panusi saya hampir mati Saya sudah tidak bisa bernafas Tapi tiba-tiba Ada satu orang Yang pakai pakaian putih Memegang saya Terus saya sudah senang sekali Itu Yesus Wah saya sudah senang sekali Saya sudah mau Itu Yesus Tapi sayang Dibutakan Tiba-tiba ibu itu bilang Itu suami saya Almarhum Aduh Sayang sekali Kalau dia Dicellikan Dan dia Melihat itu Yesus Dia pasti Pulang dengan Keselamatan Sayang sekali ya Tapi saya percaya Sebab yang memakai putih Jubah putih Selalu Yesus yang menampakkan Pakai jubah putih Sayangnya bilang Suaminya katanya Sebagai kesimpulan Saudara Pada malam hari ini Saya Meng-encourage Juga untuk saya sendiri Jangan diam Jangan diam Jangan diam Untuk memberitakan Kematian Yesus Kemana saja Kita pergi Saya tahu Kita semua sibuk Di Australia ini Saya pun sibuk Tapi di tengah-tengah Kesibukan Beritakan Yesus Mungkin bukan Dengan perkataan Mungkin kita sulit Saya pun mengalami Kesulitan Kalau saya ketemu Customer Saya punya Sebuah Printing shop Saudara Dan Seringkali ada Customer yang Nyerempet-nyerempet Tentang Yesus Saya coba Saya masuk Tapi kalau bisa Tapi kadang-kadang Tidak bisa Maka saya hanya bisa Bersaksi Dengan perbuatan saya Dan satu kali gelap Dia akan tahu Ada siapa di belakang saya Yaitu ada Yesus Jangan pernah diam Yesus telah mati Bagi saudara dan saya Kematiannya sangat mahal Kematiannya sangat berarti Sangat bernilai Kalau saudara dan saya Diam Dan hanya bicara Pada saat-saat Tertentu saja Saat Seperti ini Maka Sayang sekali Kematian Yesus Hanya bisa Dinikmati Hanya Segerintir orang Itu sebabnya Malam hari ini Saudara Dimana saja Saudara berada Kapan saja Kepada siapa saja Beritakan tentang Yesus Beritakan tentang Kematian Yesus Kematian yang tidak sia-sia Kematian yang menghapus Dosa dunia Agar Setiap orang Boleh mengalami Keselamatan Amen Puji Tuhan Kita mau berdoa Untuk menutup Acara ini Kemudian saya akan Kembalikan ke Ibu Turli Bapak dalam sorga Firmanmu yang singkat ini Ya Tuhan Tentang pemberitaan Kematian Tuhan Yang telah kami Kami alami Benefit dari Kematian Tuhan Yaitu kami Diampuni Dosa kami Terima kasih Tuhan Sebab tanpa Kematianmu Tanpa darah Yesus Kami Satu kali Kelap Pergi ke tempat yang Salah Kami tidak ke tempat Yang benar Tapi melalui Darah Yesus Kami akan Tiba Ketempat yang indah Yaitu Sorga yang mulia Terima kasih Tuhan Kau telah memberikan Contoh kepada kami Satu kebangkitan Sehingga kami Semakin punya Iman yang teguh Bahwa pada saat Waktunya Engkau datang Setiap Kami yang percaya Kepada Tuhan Akan bangkit Dan hidup Selama-lamanya Selama-lamanya Dan Engkau sudah Memberikan Contoh itu Ya Tuhan Dan yang ketiga Tuhan Terima kasih Engkau sudah memberikan Tongkat Estarvet Kepada kami Sehingga kami Saat ini bisa Melakukan sesuatu Untuk Kerajaan Sorga Tapi malam hari ini Biar Allah Rohol Kudus Terus Mendorong kami Untuk setiap kami Bertemu dengan setiap orang Dimanapun kami berada Kami akan memberitakan Kematian Yesus Supaya setiap orang Bisa mengenal Yesus Supaya setiap orang Bisa menerima Keselamatan dari Tuhan Alam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami mengucap syukur Atas firmanmu Haleluya Sama-sama katakan Amen Puji Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih